Halo sahabatku semuanya dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali tentunya dengan channel youtube Taruna Garden Yang akan selalu berbagi tip atau berbagi pengalaman Khususnya di bidang pertanian terutama di bidang buah-buahan Untuk kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman Yaitu bagaimana cara merasik pupuk agar tanaman kita bisa cepat berbuah Dengan lebat yang saya sudah terapkan pada tanaman durian Dan hasilnya sangat memuaskan sekali tanaman durian ini bisa berbuah dengan lebat Selain tanaman durian pupuk racikan ini saya aplikasikan juga pada tanaman jambu air yang ditanam di tabu lapot Dan hasilnya sama sangat memuaskan sekali Tanaman jambu air ini bisa berbuah dengan lebat sekali walaupun ditanam di tabu lapot Nah untuk itu sobat jadi kesimpulannya Apapun tanamanmu siramlah atau pupuklah dengan pupuk racikan buatan saya ini Insya Allah dalam hitungan waktu tidak terlalu lama yaitu hitungan minggu atau bulan Tanaman sahabat bisa berbuah lebat seperti ini sobat Selain diaplikasikan pada tanaman yang sudah besar Saya aplikasikan juga pada tanaman yang masih kecil yang ditanam di pot Dan hasilnya seperti ini sobat Bisa disaksikan sendiri Jadi betapa dasarnya pupuk racikan ini Sehingga tanaman sekecil ini bisa pul bunga walaupun belum menjadi buah sobat Nah untuk itu kepada para sahabat yang masih kesulitan dalam membuahkan tanaman kecil Ataupun tanaman yang sudah besar Baik yang ditanam di tanah ataupun yang di pot Tonton video ini sampai selesai Agar sahabat bisa mengetahuinya bagaimana cara meraciknya Langkah baiknya untuk memberikan dukungan pada channel kami ini Dengan cara like, subscribe, dan komen pada video ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami ini Nah apabila sudah yuk kita ke cara meracik pupuknya Baiklah sobat kita mulai cara meracik pupuknya Untuk langkah yang pertama kita siapkan wadah Wadah perkiraan masuk air sebanyak 5 liter Karena pembuatan pupuknya ini sebanyak 5 liter Untuk langkah yang kedua kita siapkan air beras Air beras sebanyak 5 liter Untuk air beras mau yang baru ataupun yang sudah lama ini bisa digunakan sobat Untuk langkah selanjutnya kita tuangkan dulu air berasnya sebanyak 5 liter Karena kita akan membuat pupuk sebanyak 5 liter pupuk sobat Setelah dituangkan air beras ke dalam wadah Untuk langkah selanjutnya kita siapkan bahan yang pertama Yaitu obat serbuk obat mahwaisan sobat Karena serbuk waisan mengandung yaitu Magnesium hidroksid hidrotalsit simetikon Nah itu kandungannya obat serbuk waisan sobat Tentunya ini tidak akan berpengaruh apa-apa karena tidak mengandung unsur halak Tetapi apabila dicampurkan dengan bahan yang lainnya Obat waisan ini bisa sangat dasar sekali sobat Nah untuk campurannya kita siapkan bumbu masak sasa Ini MSG penyendap rasa sobat Ini apabila dicampurkan dengan serbuk waisan atau obat mah Sasa ini bisa menjadikan pupuk yang sangat bagus sekali untuk tanaman sobat Nah kita masukkan ke dalam air beras tadi Untuk waisan kita masukkan semuanya Ini takarannya 1 saset untuk 5 liter pembuatan pupuk Dan untuk sasa perkiraan 4 senok sampai dengan 5 senok Nah untuk selanjutnya kita aduk-aduk Karena ini harus larut serbuk waisannya Supaya bisa tersampur rata dengan MSG juga air beras Nah untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan bahan yang ketiga yaitu kecap sobat Kecap sangat bagus sekali untuk pembuatan pupuk Karena kecap mengandung unsur kalium yang sangat tinggi sobat Karena kecap terbuat dari kedele Kita masukkan kecapnya sebanyak 1 saset Ini untuk pembuatan 5 liter pupuk sobat Nah kita masukkan semuanya Setelah dimasukkan kecap Untuk langkah selanjutnya biasa diaduk-aduk dulu Supaya semua bahan bisa tercampur dengan rata Nah ini pembuatan pupuknya sangat sepela sekali Tetapi apabila diaplikasikan ke tanaman dengan pengaplikasiannya dengan cara dikocor Ini sangat dasar sekali sobat tanaman ini bisa langsung berbuah dengan lebat dengan waktu yang tidak terlalu lama Nah untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan bahan yang terakhir Yaitu saya menggunakan pupuk NPK booster dari DGW sobat Karena pupuk DGW booster mengandung kalium yang sangat tinggi yaitu mencapai 22% Nitrogennya cuma 12% Dan pospatnya 6% juga mengandung TE 3% sobat Untuk pembuatan pupuk 5 liter kita kasih dosis 5 senok pupuk DGW booster Jadi perkiraan 1 liter 1 senok pupuk DGW booster Setelah dimasukkan pupuk DGWnya Untuk langkah yang selanjutnya kita aduk-aduk sampai rata Ini harus benar-benar larut Pengadukannya agak lama sobat Supaya nanti diaplikasikan atau dikocorkan ke akar tanaman Bisa langsung diserap dengan akar tanaman Dan ini pengalaman saya yang saya sudah lakukan Dan saya sudah aplikasikan ke setiap tanaman Dan hasilnya Alhamdulillah sangat memuaskan sekali dengan pupuk racikan ini Dan yang paling penting dalam pemupukannya harus benar-benar rutin Yaitu minimal 2 minggu sekali sampai dengan 1 bulan sekali Nah sobat pembuatan pupuknya atau merasih pupuknya sudah selesai Dan pupuk ini bisa langsung diaplikasikan ke tanaman Tanpa harus menunggu dipermentasi dulu Kalau dipermentasi ini bisa mencapai 1 minggu sampai dengan 2 minggu Nah untuk dosis pemupukan ini untuk dosis kocor Kita siapkan dulu air sebanyak 5 liter Dan masukkan pupuk racikan sebanyak 1 liter Nah kita aduk-aduk dulu sebelum dimasukkan ke ember yang berisi air 5 liter Nah kita masukkan seperti ini Jadi ini bisa bertambah jadi 6 liter 6 liter pupuk ini bisa langsung dikocorkan ke tanaman Nah saya aplikasikan ke tanaman durian Yang ditanam di tanah sobat Ini pohonnya sudah agak besar Sudah 6 tahun sampai 5 tahun dari penanaman Pohon durian ini Saya coba di aplikasi menggunakan pupuk racikan tadi Juga saya pupukkan ke tanaman jambu air yang ditanam di tabu lapot Dengan dosis sama Perkiraan untuk perpohonnya ini sebanyak 3 liter sampai dengan 4 liter Nah sobat untuk sementara sekian dulu video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua Terima kasih kepada para sahabat yang sudah menonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya